Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Kalau kita bicara sah atau tidak Sah atau tidak, maka sah Sah atau tidaknya sah Akan tetapi, kalau kita tahu Ada saudara kita yang berubhiyah atau beribadah Sementara dia mencari hartanya dengan cara yang haram Disepakati keharamannya Dan dia tidak punya mata pencaharian yang lain Maka, seyugianya kita menolaknya Tapi, kalau kita bicara sah atau tidak, sah Sah atau tidak, sah Nah, hukumnya kita dianggap tidak mengetahui Dia dapatnya dari mana Karena belum tentu Dia berubhiyah dengan harta yang haram itu Bisa jadi dia dapat hadiah dari temannya Yang ala, begitu yang untuk utihah itu Dan kita tidak punya kewajiban untuk bertanya-tanya Bisa jadi dia dapat warisan Bisa jadi dia dapat yang dari yang lain-lain Tapi, sebaiknya kita nasihati dia Jadi kewajiban kita kepadanya adalah mengingatkan dia Bacakan hadis Inna allaha toyibun layak balu inna toyiban Sesungguhnya Allah itu toyib Dan tidak menerima kecuali yang toyib Artinya kalau seseorang itu beribadah Jangankan apa yang dia serahkan Apa yang dia nafkahkan itu Semuanya bersumber dari sumber yang haram ya Kecampuran saja Itu tidak diterima oleh Allah Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kewajiban kita adalah mengingatkan saudara kita Mas, Mbak, Bu, Nungun, Sewu Ini kulu ngertos Jelengan uangnya ini dari hasil riba Melakukan aksi lintah darat Rentenir Kami tidak menerima dana dari rentenir Karena rentenir itu blablabla Yang pertama itu Yang kedua Yang perlu kita perhatikan adalah Jangan sampai juga Orang yang bekerja Dengan cara yang haram itu Salah paham kepada kita Gara-gara kita menerimanya Terus dia mengira kita setuju Dengan pekerjaannya Ini kan bahaya Jadi Sebaiknya Ditolak dengan cara yang baik Meskipun kalau kita bicara sah atau tidak Tetap sah Karena Antara Kaifiyah, fikih Dengan masalah diterima oleh Allah atau tidak Itu dua hal ya Perbeda Ada orang berangkat haji Dari harta yang haram Sah apa tidak Sahnya Sah Tapi Dijamin Tidak mabrur Oke Sodakoh Dari harta yang haram Sah apa tidak Loh Kalau bicara sah apa tidak Juga sah Tapi dia tidak dapat Pahala Apapun Begitupun dengan Sepertujuh Sapi tadi Kalau bicara sah apa tidak Sah Tapi dia tidak Mendapatkan apa-apa Cuma karena kita tahu Dia mendapatkan Secara Haram Maka Sebaiknya Kita nasihati dia Kita ingatkan dia Bahwa Kewajiban orang yang Hartanya haram itu Bukan sedekah Bukan hadiah Bukan utihah Kewajibannya Adalah Membuang Harta Haramnya Oh Di gua Ya Neng gua Ada caranya Gua Orang kok Di Bong Orang kok Di gua Neng Sana Yang bukan tempat sampah Tapi jadi tempat sampah itu Itu keterlaluan sekali ya Di timur itu Loh kan itu Bukan tempat sampah Jadi Tapi jadi TPA itu ya Terlalu Itu yang melakukannya Ya